Manchester United sukses menekuk Barcelona di playoff Europa League Di leg pertama yang berlangsung di Chamno Eniu berhasil menahan Barcelona dengan skor 2 sama Lalu di Old Trafford Manchester United berhasil menang dengan skor 2-1 Bagaimana jalannya pertandingan? Simak ulasan sebagai berikut Manchester United mampu memupus harapan Barcelona di Theatre of Dream Barcelona sempat terlebih unggul terlebih dahulu di menit ke-18 Robert Lewandowski mampu mengeksekusi penalti yang diberikan wasit Clement Turpin Penalti diberikan oleh wasit Clement Turpin Pengadil lapangan menanggap Bruno menjatuhkan Alejandro Balde di kotak terlarang Padahal dalam tayangan ulang Bruno Fernandes minim kontak Wasit kali ini berpihak pada Barcelona Kenapa? Karena kita tidak punya uang Skor berubah menjadi 1-0 Barcelona hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-45 Keeper De Gea salah melakukan umpan di daerah pertahanan sendiri Sebelum sempat menciptakan peluang Lisandro Martinez dan Casemiro buru-buru meredam ancaman tersebut Skor 1-0 bertahan di babak pertama Di babak kedua baru dimulai satu menit Man United langsung menyamakan kedudukan Bruno memberikan umpan kepada Fred yang muncul dari lini kedua Fred yang tidak terkawal melepas tendangan dengan kaki kanannya Ke pojok kiri gawang Barcelona Barcelona baru bisa menciptakan peluang lagi di menit ke-64 Umpan silang balde dari kiri berhasil diterima oleh Jules Kounde Yang lepas dari pengawal Jadon Sancho Sundulannya tepat sasaran Tetapi De Gea melakukan penyelamatan heroik Untuk menggagalkan peluang tersebut 10 menit berselang Anthony mencetak gol setelah ada kemelut di depan gawang Pada menit ke-73 Pada menit ke-94 Barcelona punya peluang untuk membuat skor jadi sama Ferran Torres berhasil menaklukkan De Gea dalam situasi satu lawan satu Saat bola hendak masuk ke gawang Rafael Farane dengan cepat menyapunya keluar Hingga laga berakhir Man United mampu mempertahankan keunggulannya Meski kalah penguasaan bola 43-57 Man United lebih efektif menciptakan peluang 12-6 Kemenangan ini memastikan langkah Man United ke babak gugur Liga Eropa Man United akan menunggu hasil undian untuk melihat siapa yang akan menjadi lawan Manchester United menang dengan agregat 4-3 Manier Manchester United Eric Ten Hag sangat girang melihat penampilan timnya Saat melawan Barcelona Ia menilai timnya menunjukkan mental baja di laga ini Sehingga mereka bisa menang di laga ini Ten Hag senang melihat timnya tidak patah arang ketika tertinggal lebih dahulu Ia menyebut setan merah terus berjuang dan terus menyerang gawang Barcelona Sehingga mereka bisa mencetak gol Kami terus mencoba untuk mengalirkan bola ke depan Ketika kami mendapatkan momen yang tepat Kami mencoba untuk mencetak gol Sambung Ten Hag Bagaimana emu di era Ten Hag? Tulis komentarmu di bawah ini Terima kasih sudah menonton Klik komen dan subscribe Untuk mendapatkan update dari siaran bola Terima kasih sudah menonton